Intro Saudara sentimen PDIP pada Jokowi dan keluarga makin terasa di kontestasi Pilkada Sumatera Utara. PDI Perjuangan bahkan menutup pintu bagi Bobi Nasution untuk maju ke pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024. Di saat PDI Perjuangan menutup pintu Pilkada untuk Bobi, Partai Golkar justru memberikan Bobi surat tugas untuk maju ke Pilkada berpasangan dengan Ketua DPD Golkar Sumut Musa Rajeksah alias Ijek. Kalau hubungan PDI Perjuangan dengan Mantu Jokowi bak air dan api, lain halnya dengan hubungan PDIP dengan Edirah Mayadi sempat jadi lawan politik di pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018 pada Pilkada tahun ini. PDIP justru menerima Edirah Mayadi dengan tangan terbuka di kantor DPP-PDIP Sumatera Utara. Seolah melupakan persaingan yang telah lalu, Edi bahkan mengaku punya kesamaan visi dengan PDI Perjuangan.